Fenomena astronomi Super Blue Blood Moon dapat disaksikan sebagian masyarakat Indonesia pada tanggal 31 Januari 2018 besok. Masyarakat Indonesia harus bangga bisa menyaksikan fenomena langka ini karena hanya akan terjadi sekali dalam periode 100 tahun. Fenomena yang hanya dapat disaksikan pada malam hari ini terjadi merupakan tiga fase penampakan bulan, yakni bulan biru, bulan purnama, hingga gerhana bulan dalam satu malam. Wilayah Indonesia yang bisa menyaksikan yakni di wilayah Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah merupakan wilayah yang berada pada lintasan bulan. Fase perubahan bulan terjadi mulai 5 sore hingga 11 malam dan pukul setengah 9 malam merupakan puncak dari gerhana. Super Blue Moon ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 31 Januari. Di kalah posisi matahari, bulan, bumi itu tepat berada pada satu garis. Dan untuk kali ini posisi bumi tepat berada pada jarak terdekat dengan matahari di dalam revolusi bumi terhadap matahari. Fenomena serupa terakhir terjadi 31 Maret 1866. BMKG telah menyiapkan sebanyak 21 pos pemantauan untuk mengamati fenomena Super Blue Blood Moon. Meski tergolong fenomena langka, BMKG menghimbau kepada nelayan maupun jasa transportasi laut untuk menunda melaut pada 31 Januari mendatang. Karena pada saat gerhana, biasanya terjadi pasang air laut dengan tinggi muka air laut mencapai 1,5 meter. Bayto Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.